Halo semuanya, saya Nadia dari PPIA. Selamat siang untuk para peserta yang berada di Australia dan selamat pagi untuk para peserta yang berada di Indonesia. Untuk acara webinar hari ini, kita akan membahas mengenai scholarships atau beasiswa, khususnya untuk para pelajar yang berminat S2 ataupun S3 di Australia. Hari ini kita ada Mbak Mona, award di AAS, Mbak Grace, award di LPDP, dan Mbak Lupita, award di RTP, dan MITS dari Monash University. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan bahwa acara ini modelnya Q&A, jadi saya sebagai moderator akan bertanya-tanya kepada Mbak Mona, Mbak Lupita, dan Mbak Grace, dan mereka kayak general pertanyaan-pertanyaan yang lumayan umum, lalu kita akan membuka sesi Q&A sekitar 30 menit atau 45 menit terakhir. Saya ingin mengingatkan mengenai webinar etiquette, jadi tolong untuk mematikan video dan mute audio Anda for the whole duration of the webinar, dan nanti Q&A section-nya juga will be conducted through chat. Jadi di Q&A section-nya kita berencana untuk hanya mengambil kira-kira 5 sampai 10 pertanyaan, tergantung pertanyaannya sepanjang apa, jadi nanti abis akhir webinar, siapa cepat aja ya. Tapi ini webinarnya akan direkam kok, jadi lewat YouTube juga, jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan info apa gitu, nanti bisa dicek aja lewat Instagram BPIA. Oke deh, yaudah kita sekarang mau jadi ke pertanyaan, mau mulai webinarnya ya semuanya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, halo Mbak Mona, Mbak Lupita, Mbak Grace, mungkin mau di, apa namanya, mungkin mau introduce yourself? Mulai dari Mbak Mona. Oke, halo, saya Mona dari ambil jurusan MBA, Master of Business Administration di Monash University, awardee dari Australian Awards, INTEK 2018. Oke, nanti ordernya gitu aja Mbak Mona, Mbak Lupita, Mbak Grace. Oke. Hai semuanya, nama saya Lupita Wijaya, saya penerima beasiswa RTP atau Research Training Program dan Monash International Tuition Scholarship atau MIDS. Jurusan yang saya ambil itu Media Studies and Communications di Monash University. Oke, halo semuanya. nama saya Grace Kabuhung, saya jurusan Master of TESOL, teaching English to speakers of other languages di Monash University dari OPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia, awardee. Oke, thank you untuk apa namanya introduction-nya Mbak Mona, Mbak Lupita, Mbak Grace. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Mungkin mulai dari Mbak Mona pastinya. Beasiswanya Anda itu apa sih? Boleh tolong jelaskan nggak? Jadi untuk siapa saja, jurusan apa saja, meng-cover apa saja, application dan selection proses beasiswa, DLL gitu. Oh, jadi beasiswa Australia Awards ini, beasiswa diberikan sama pemerintah Australia ke sebenarnya beberapa negara selain Indonesia ada. Jadi dia ngasih ke beberapa negara berkembang. Terus, kalau ditanya jurusannya apa saja, jadi mereka itu ada namanya priority area of study. kalau misalkan mau dilihat lebih detail, sebenarnya ada di website-nya Australia Awards, itu pilihnya yang long-term awards. Karena awalnya itu si Australia Awards itu ada dua gitu, ngebaginya. Jadi ada long-term awards sama short-term awards. Yang short-term awards itu cuma untuk kayak specialized workshop gitu. Jadi dia lebih base-nya di Indo, terus temanya ganti-ganti. Nah, untuk yang beasiswa S2 dan S3, itu namanya long-term awards. Nanti di sana, di bagian website-nya ada pemilihan jurusannya. Jadi mungkin sedikit hint aja priority area of study itu lebih ke topik dari yang mereka inginkan dari kandidat-kandidat ini belajar di topik sana. Jadi jangan sampai men-translate priority area of study ini menjadi nama jurusannya gitu loh. Karena itu agak tricky sih. Orang pada bilang, misalkan kayak saya, di priority area of study itu nggak ada business administration. Emang nggak ada. Karena kita di S3-nya itu nanti mengaitkan ke pilar si priority area of study-nya gitu loh. Terus kalau untuk meng-cover apa aja, mungkin kalau ada nyari info-info di YouTube, ada sih, ada kayak beberapa awardee-awardee yang meng-compare beasiswa-beasiswa ya. kalau AIS ini mereka meng-cover dari awal, dari kita dapat pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dulu sampai nanti pulang. Jadi nanti ada dapat stipend kalau kan kita belajar bahasa Inggris itu full-time. Jadi kalau yang kerja benar-benar harus kayak ambil izin belajar atau cuti belajar, terus nanti dapat stipend juga, berangkat dari, misalkan dari daerah, juga dibayarin, sampai sini dapat lamsam kayak pertama kali on arrival gitu, on award arrival. Terus nanti dapat lagi dalam kalau udah bisa setahun stay di Australia, bisa dapat sekali pulang dalam masa belajar, terus nanti terakhir bisa pulang ke Indo juga dibayarin. Jadi kalau dari coveragenya sebenarnya semuanya lengkap ada di website-nya Australia Awards. Terus aplikasinya itu prosesnya selesai administrasi, wawancara, terus udah baru ada notification untuk shortlisted-nya. Kalau harus diterima universitas dulu atau enggak, sebenarnya enggak, soalnya kalau AAS itu dia tidak mengharuskan kita harus punya LOE dari uninya gitu. Jadi si AAS ini menurutku sih cukup generous juga, karena dari awal itu kita cuma masukin aplikasi, ada kriterianya, kriteria check, terus harus kayak gitu nanti mereka yang akan koordinasi sama kampus. Jadi semua persyaratan-persyaratan yang kita kasih di bridging sama si Australia Awards Indonesia, nanti mereka yang akan kontak ke Uni. Itu dari aku. Thank you Mbak Mona. Mungkin lanjut ke Mbak Lupita. Oke, jadi beasiswaku itu namanya Research Training Program atau RTP. Jadi beasiswanya itu sebenarnya dua beasiswa berbeda. jadi untuk Research Training Program itu sendiri beasiswanya itu diberikan dari pemerintah Australia di bidang Kementerian Pendidikan untuk universitas-universitas di Australia. Jadi memang dananya itu didistribusikan ke masing-masing universitas di Australia dan universitas tersebut yang menerima dana tersebut itu punya otonomi untuk proses seleksi dan lain-lain. nah ini agak tricky karena dengan otonomi tersebut masing-masing kampus itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Jadi mungkin beasiswanya di semua uni itu ada sama gitu. Research Training Program di misalnya University of Melbourne terus Research Training Program di University of Sydney. Nah tapi proses seleksinya dan persyaratannya itu setiap uni itu beda-beda baik persyaratan level bahasa Inggrisnya atau IELTS-nya dan lain-lain. Jadi itu agak tricky disitu. Nah kalau untuk beasiswa yang kedua Monash International Tuition Scholarship itu memang diberikan secara khusus dari kampusnya jadi internal kampusnya bukan dari pemerintah. Jadi beasiswanya meng-cover apa aja? Untuk beasiswa pertama Research Training Program atau RTP itu meng-cover dua hal. Steppen atau biaya hidup dan relocation allowance. Misalnya kalian ada dari Indo terus mau mulai studi intake pertama kali ke Australia nah itu dapat biaya relocation. Lalu untuk mids beasiswa kedua itu meng-cover dua hal juga tuition fee jadi SPP dan yang kedua itu adalah single OSHC atau asuransi kesehatan tapi single begitu. Jadi intinya adalah semua kampus-kampus di Australia itu pasti mempunyai beasiswa RTP atau Research Training Program karena dananya itu dari Kementerian Pendidikan Australia untuk seluruh mahasiswa internasional dari manapun tinggal pesyarapan saja yang beda-beda setiap kampus karena sifatnya itu desentralisasi begitu. Thank you banget Mbak Lupita melanjut mungkin ke Mbak Grace ya pertanyaan yang sama. Ya dari LPDP sendiri sebenarnya dia khusus untuk Master atau PhD untuk Research untuk sekarang sih sepertinya dia belum ada untuk S1 nah dari pengalaman sendiri kemarin pas ke sini nggak wajib sih punya LOA atau Letter of Acceptance dari kampusnya karena dia pas kita daftar itu di apa namanya di feed pas kita daftar itu nanti dia ada pilihan misalnya sudah punya LOA bahkan belum punya atau LOA-nya conditional atau LOA-nya unconditional itu jadi kita bisa milih di situ karena dari LPDP sendiri pendaftaran ke kampus dan ke beasiswanya itu dua hal yang berbeda maksudnya jadi kita daftar ke kampus itu intinya LPDP pas kita daftar dia menerima oh kita udah punya LOA apa belum nih nah jadi kita daftar sendiri ke kampus kalau misalnya kita mikirnya misalnya eh kayaknya enakan daftar beasiswa dulu nih oh yaudah daftar dulu beasiswanya nah nanti di pilihan sudah punya Letter of Acceptance atau belum itu kita tinggal taruh aja belum punya Letter of Acceptance nah kalau dari LPDP sendiri itu waktu pengalaman daftar itu kayaknya dia untuk master itu ada apa batas umur jadi batas umur pendaftarannya itu 35 tahun dan ada pilihan misalnya mau English profisiensinya itu mau IELTS mau TOEFL tapi again ketika daftar LPDP sebenarnya waktu itu saya sih jalur regular jadi dia ada beberapa jalur misalnya mau regular mau afirmasi dan kalau afirmasi nanti di website-nya itu ada daftar yang masuk wilayah afirmasi itu dimana aja gitu jadi karena saya dari Sulawesi Utara waktu itu ngecek menado itu tidak masuk di jalur afirmasi ini gitu kota yang masuk jalur afirmasi tapi nanti kalau teman-teman mau ngecek misalnya oh bisa masuk jalur afirmasi itu yang mana sih jadi dia kayak ada beberapa mau regular mau afirmasi dan ada yang misalnya berprestasi atau misalnya dia jalur PNS atau dia jalur TNI jadi ada beberapa terserah nih mau kita tuh mau ikut yang mana gitu kan dan waktu itu saya kebetulan ikutnya yang jalur regular nah regular itu itu tadi tahapannya jadi tapi dari pengalaman pribadi sih aku daftar dulu ke kampus jadi kita bebas mau kampus mana saja mau ke Amerika mau ke Iceland pun sekalian jadi kayak semua kampus terbuka tapi again ada daftar kampus di LPDP-nya sendiri karena dia cenderung memilih kampus yang misalnya top 100 atau misalnya masuknya di top 50 jadi lihat daftar kampusnya dia dan waktu apa aku daftar waktu itu sebenarnya dia belum ada seperti sekarang ini kalau setelah kan aku daftarnya itu 2017 nah 2018 itu dia ada perubahan sistem jadi misalnya fakulti sekarang kan aku di faculty of education Monash University nah jaman aku 2017 itu kita bisa banyak tuh daftar di faculty of education Monash University tapi pas 2018 ke sini dia sudah punya list misalnya mau ke Monash cuma boleh farmasi untuk regular tapi again ini untuk regular karena kalau untuk afirmasi dia membuka kesempatan peluang bisa ke kampus mana saja tapi kalau untuk regular agak dibatasi karena mungkin sudah terlalu banyak ke Monash University faculty of education jadinya dia misalnya faculty of education khusus Australia bisa daftar ke Unimel atau Melbourne University tapi untuk Monash dia sudah gak bisa lagi masuk di faculty of education kalau jalurnya regular nah tapi kalau ke kampus lain sebagai afirmasi ya afirmasi masih boleh karena di tahun 2018 ada adek kelas itu yang afirmasi masih bisa di faculty of education tapi kalau regular sudah ada daftar kampus yang di apa di assign sama Monash sama LPDP untuk bisa masuk jalur regular nah paling itu sih kalau untuk English Proficiency-nya balik lagi tadi dibilang bahwa untuk ke kampus itu sendiri mengikuti jadi kita daftar ke kampus itu kan sendiri jadi ngikutin misalnya oh Master of Tissol waktu itu dia minta IELTS Monash tuh minta IELTS 6,5 dan writing no below 6 jadi kayak kita ngikutin dari kampusnya dari LPDP-nya itu sendiri waktu itu bisa dengan TOEFL ITP atau paper-based paper-based itu 550 nah nanti pada saat kita mau daftar ke kampus kalau kita belum punya LO ini nah itu ngikutin standar kampusnya minta berapa tapi kalau dari LPDP-nya sendiri dia bisa TOEFL dulu awalnya nih untuk 550 atau IELTS 6,5 jadi itu sih thank you thank you mbak Grace thank you mbak Mona thank you mbak Lupita lanjut ke pertanyaan kedua ya mungkin mengetahui beasiswanya dari mana sih apakah ada kayak website khusus gitu ngeliat website-website apa aja sampai bisa tahu dan bisa dapat beasiswanya gitu mulai dari mbak Mona ya mbak Lupita lalu mbak Grace kalau aku sebenarnya jujur belum pernah tahu ada beasiswa Australia Awards semoga ngomong kayak gini nggak dicabut ya beasiswanya tapi emang waktu itu pas tahu itu gara-gara karena kebetulan aku PNS terus kayak ada informasi tentang beasiswa itu jadi aku cari tahu sendiri terus karena dari lokasi juga dekat sama Indo kan jadi yaudah emang niat mau apply beasiswa thank you Mona mungkin lanjut ke mbak Lepita ya kalau saya kebetulan waktu itu memang pemburu beasiswa jadi saya sering cari info-info di negara-negara yang saya pengen waktu itu kebetulan tiga negara yang saya pengen itu New Zealand Australia dan Kanada nah khusus Australia itu saya tahu infonya itu karena sebelum-sebelumnya itu pernah dengar-dengar dari teman ada beasiswa yang apa dari kampus Australia masing-masing itu menyediakan beasiswa gitu lalu khusus Monash setiap tahun itu Monash itu sebenarnya ada event namanya Doctoral Information Day dan biasanya itu diadakan di Vermont Hotel Jakarta nah saya waktu itu saya research dulu melalui official website-nya Monash University saya siapkan dulu pertanyaannya saya catat kemudian ditanyakan saat event Monash Doctoral Information Day itu karena di saat event Monash Doctoral Information Day itu ada satu sesi sesinya itu adalah one-on-one consultation jadi representatifnya Monash itu biasa di masing-masing faculty itu ada di event itu dan kita bisa freely discuss apa apa yang mau kita tanyakan gitu seperti itu jadi saran saya sebelum datang ke event tersebut dibaca dulu secara detail persyaratan dan terus aplikasi dicatat baru kemudian ditanyakan saat sesi one-on-one itu terima kasih Mbak Lupita lanjut ke Mbak Keis pertanyaan yang sama terima kasih Mbak Gris komit kalau saya sendiri pengalaman waktu itu tahu LPDP itu dari teman jadi dia waktu itu mau berangkat ke sini pas banget juga jurusannya sama Master of Tissol di Monash University jadi sebelum dia berangkat kita ketemu buat farewell tadinya nggak tahu LPDP itu apa sih nah pas ngobrol sama dia akhirnya dia kasih tahu eh aku mau berangkat nih buat ke Monash dan dapat beasiswa dari LPDP nah dan kebetulan juga saya ngajar IELTS Tufel jadi pas ketemu student tuh mereka ngobrolin oh LPDP juga terus dari situlah tahu gitu oh oke gitu akhirnya buka lah website LPDP baca oh ini persyaratan masuk LPDP ini apa aja terus nanti mau nyari kampusnya seperti apa jadi setelah itu baru research gitu tapi awalnya sih tahunya dari teman oh gitu thank you ya Mbak Mona Mbak Lupita Mbak Grace mungkin pertanyaan ekstra dari saya aja kalau misalnya liat beasiswa itu liatnya biasanya dari dari website mana sih kayak apa ada website kayak kumpulan beasiswa gitu yang bisa apa namanya kita akses gitu sebagai students gitu mungkin mulai dari Mbak Mona kalau nggak ada nggak apa-apa kok aku lagi mikir kalau aku sih jujur waktu itu tau soal beasiswa-beso itu kayak suka dateng aja kayak ke study expo fair gitu study expo atau study fair gitu jadi kita dateng misalkan kan suka ada ya di Jakarta tuh kalau nggak salah kayak European Uni Fair gitu-gitu deh jadi sesuai dengan negara terus dia dateng terus nanti misalkan ada boot-boot kampusnya ada juga kayak misalkan boot info tentang sponsorship sponsorship dari scholarship-nya apa gitu jadi biasanya sih kalau misalkan aku nggak begitu tau kayak nyari sendiri aku dateng dulu ke tempat-tempat kayak gitu ke acara kayak gitu gitu bagus itu bagus juga sih insight-nya jadi di study fair masing-masing kota aja pasti setiap kota di Indonesia selalu ada kan ya kalau Mbak Lupita gimana kan Mbak Lupita tadi bilang kan lihat website mengincar beasiswa gitu gimana tuh Mbak kalau saya sih langsung ngincar ke spesifik kampusnya memang karena saya pengennya itu beasiswa kampus jadi infonya biasanya saya tinggal google aja misalnya RTP nama beasiswanya kemudian ketik nama kampusnya itu biasa semua muncul gitu jadi RTP itu emang ada ya Mbak untuk kayak hampir setiap kampus gitu atau betul selalu saya semua kampus yang ada krikosnya itu pasti punya alokasi dana diberikan oleh pemerintah Australia untuk setiap kampus ini nah nama beasiswanya ini adalah research training program gitu tapi terbatas untuk master by research dan doktoral oke oke jadi emang kalau Mbak Lupita udah ngincar research gitu ya beasiswa research dan di Australia emang bener emang banyak university seperti saya university saya Australia National University emang research base gitu jadi mereka sangat mementingkan researchnya jadi pasti ada beasiswa ya untuk research gitu oke oke kalau buat Mbak Gris gimana? kalau ya tadi itu pas abis ngobrol sama temen sih bener-bener masuk ke website LPDP-nya jadi LPDP itu punya website LPDP Kemenkeu jadi disitu tuh bener-bener semua booklet atau informasi apapun yang mau kita tahu tentang basis LPDP itu lengkap ada disitu jadi tinggal download nah jadi enaknya enaknya dia tuh kita bisa download dan ada beberapa booklet jadi intinya kita mau yang mana nih mau yang jenis apa tuh semua bookletnya tuh ada disitu jadi LPDP Kemenkeu kalau mau buka itu lengkap disitu website-nya oke thank you thank you untuk menjawab pertanyaan ekstra dari saya walaupun sedikit out of the blue mungkin lanjut ke pertanyaan yang keempat mulai dari Mbak Mona Mbak Lupita Mbak Grace jadi kriteria apa aja sih biasanya yang dicari dari beasiswanya misalnya dari AAS APDP RTP MITAS misalnya apakah ada IPK tertentu yang harus dicapai mungkin tahun pengalaman kerja berapa lama gitu kalau dari AAS ini ada juga di website-nya jadi kalau dari AAS itu kriteria pelamar itu hal yang dievalusi dari pelamar itu ada tiga satu latar belakang personal dan profesional yang kedua kepotensi akademik yang ketiga itu kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia nah dari sini sebenarnya ada dua kategori pelamar jadi ada yang targeted sama ada yang non-targeted kalau yang targeted itu bisa berasal dari dia ada kayak namanya geographic focus area itu coba tolong kembali di cek aja kalau mau apply karena beda-beda tiap tahun kalau yang terakhir aku cek di website itu dari Aceh NTT NTB Papua Papua Barat Maluku dan Maluku Utara sorry ini agak nyontek ya gara-gara kemarin pas lagi buat slide-nya terus yang kedua ada bisa juga dari ambisi partner ini dia di refer dari Australian Ambisi atau terakhir dari pegawai negeri sipil tingkat di kementerian lembaga pusat provinsi atau kabupaten kota itu kriteria pelamarnya tapi kalau misalkan pengalaman kerja gak ada sih minimumnya berapa kalau IPK ada jadi dia harus minimum IPK-nya 2,9 untuk kandidat yang umum atau IPK-nya 2,75 untuk pelamar dari geographic focus area dan kalangan disabilitas untuk magister itu IELTS-nya 5,5 atau kalau magister dari yang geographic focus area dan disabilitas itu IELTS-nya 5 kalau untuk doktoral IELTS-nya 6 dan melampirkan nilai IELTS yang masih valid kriteria validnya itu ada di website kalau yang untuk apply yang tahun ini yang submission-nya Juni itu 30 April 2018 sampai dengan 30 Juni 2020 itu aja sih terima kasih Mbak Mona sangat jelas komprehensif mungkin lanjut ke Balupita ya jadi seperti yang aku udah mention di awal RTP ini kan beasiswanya itu berasal dari kampus jadi semua persyaratannya proses aplikasinya itu setiap kampus itu beda-beda meskipun nama beasiswanya itu sama gitu research planning program nah secara umum semua ada 4 hal yang 4 persyaratannya yang sama yang pertama itu kriterianya untuk nilai atau transkrip nilai itu first class honors jadi kalau untuk di Australia itu first class honors itu equivalent nilainya itu di atas 80 atau H1 H1 di Australia terus kualifikasi akademik misalnya pernah mendapatkan sertifikat award pencapaian apa misalnya best student atau apa itu masuk ke dalam pertimbangan yang lumayan lumayan penting lah di awal jadi itu yang pertama lalu ada juga research experience jadi ketika kita apply untuk research training program scholarship atau RTP itu kita harus masukin research experience infonya itu yang menurut saya sangat detail jadi kita udah pernah ada publikasi akademik dimana saja dan itu terutama di jurnal ilmiah internasional yang berbahasa Inggris atau jurnal ilmiah yang perindeks jadi nanti ketika kita submit aplikasi kita di website universitas tersebut nanti mereka akan minta ini perindeks apa terus publikasi kita itu di tahun apa nama jurnalnya itu apa lalu research output kita itu di jurnal tersebut itu sampai di page atau halaman nomor berapa itu mereka minta semua bahkan kalau misalnya informasi kita sudah publish sudah diterima tapi masih dalam proses proof reading dan lain-lain tapi sudah diterima di jurnal ilmiah itu juga mereka sampai minta proofnya mana buktinya sudah diterima itu yang pertama soal transcript dan research experience yang kedua itu tidak boleh apply kalau sudah pernah mendapatkan gelar tersebut misalnya kalau kita sudah dapat master itu kita tidak boleh apply RTP untuk master by research jadi tidak boleh apply kalau sudah pernah ada gelar tersebut gitu lalu yang ketiga enroll langsung melalui website resmi kampus yang keempat kalau sudah pernah menjadi penerima beasiswa dari pemerintah Australia atau universitas tersebut misalnya in my case Monash itu harus ada jeda dulu selama minimum 6 bulan baru kita bisa reapply untuk beasiswa RTP ini sangat komprehensif Mbak Lukita sepertinya beasiswanya oke lanjut ke Mbak Grace gimana tuh kriteria beasiswa yang dicari LPDP kalau LPDP dia terbuka banget untuk umum untuk semua anak Indonesia dan tadi lupa sebutin bahwa dia tuh ada dalam negeri dan luar negeri jadi gak cuman ke luar negeri jadi siapa aja yang pengen misalnya ngambil di kampus dalam negeri pun bisa jadi dalam negeri dan luar negeri nah dari IPK sendiri tuh dia harus at least 3,0 jadi kalau udah IPKnya di bawah 3 mungkin itu bisa jadi gak lolos administrasi karena memang dia udah bilang di bukitnya bahwa memang standar IPKnya 3,0 terus apa namanya kalau sudah bekerja atau belum bekerja balik lagi ini untuk semua anak Indonesia jadi gak harus sudah bekerja atau tidak bekerja cuman memang balik lagi kita mau daftar jalur mana nih kayak tadi aku bilang dia ada beberapa jalur misalnya mau afirmasi dia mau jalur PNS atau dia mau jalur research atau dia mau jalur regular jadi semua ada jalurnya mau kemana saja nah nanti di masing-masing jalur itu dia punya kriteria masing-masing tapi kalau sudah bekerja atau tidak misalnya saya dari regular itu gak harus gak harus sudah bekerja karena juga banyak teman-teman yang LPDP Award itu dia fresh graduate dari bachelor jadi even dari bachelor yang fresh graduate pun bisa diterima karena ya itu tadi dia untuk semua anak Indonesia mau ke dalam negeri atau luar negeri nah cuman kalau misalnya dia sudah bekerja nanti di aplikasinya itu dia harus memasukkan surat izin kerja dari kantornya jadi misalnya tapi itu juga gak wajib kalau misalnya kita tidak harus kembali lagi ke kantor kita gak harus memasukkan itu tapi kalau misalnya kita memang sudah terikat dengan kantor kita misalnya event swasta pun ketika kita harus balik ke situ ya biasanya minta surat surat izin kerja dari kantornya untuk kuliah ke luar negeri atau ke dalam negeri jadi tapi ya sistemnya terserah kantornya atau unpaid leave atau paid leave intinya dia bisa untuk siapa saja dan gak harus sudah kerja atau tidak kerja nah kalau misalnya tadi afirmasi itu juga setahu saya bisa untuk semua kalangan jadi again balik lagi yang penting batas umurnya itu 35 tahun itu sih kalau dari APDW thank you mbak Grace mbak Mona mbak Lupita jawabannya semuanya sangat komprehensif ya dan pertanyaan berikutnya adalah ini based on personal experience aja ya jadi persiapan untuk beasiswanya apa aja sih jadi kalau dari AAS mulainya gimana tuh kalau dari AAS persiapan beasiswanya yang pasti satu teliti kembali dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk selesai administrasi soalnya banyak teman-teman yang gagal di selesai administrasi cuma karena gak teliti misalkan disuruh dokumennya A gitu ternyata dia salah upload dia suruh dokumennya yang dilegalisir dia upload yang copy punya gitu loh copy tapi gak dilegalisir kayak gitu hal kecil kayak gitu banyak banget terjadi terus atau AAS ini kan kalau kita apply itu ada dua website yang mesti diisi nah itu kayak banyak banget mereka gak tau kalau ternyata perlu isi dua website jadi pada ngisi cuma satu dan akhirnya gagal selesai administrasi itu persiapan fundamental yang bener-bener simple tapi apa ya penting banget supaya bisa lolos berikutnya nah kalau yang kedua itu lebih ke kalau misalkan nanti udah lolos shortlisted terus wawancara nah disitu paling persiapannya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan waktu kita nulis SI karena nanti karena sebenarnya pas diseleksi administrasi itu ada empat pertanyaan yang mesti kita jawab sekitar 500 words lah satu pertanyaan itu tentang ini loh kayak motivational letter gitu jadi kenapa pilih jurusan itu kenapa pilih kampusnya terus apa kontribusi setelah kembali ke Indonesia dan kalau misalkan ada contoh terkait dengan kepemimpinan bisa tolong diceritain nggak masalah apa yang dihadapi solusinya gimana metode kreatif yang di apply apa gitu nah kayak gitu jadi persiapannya paling dari seleksi administrasi teliti dan cermat untuk ngeliat persyaratannya kalau pas lagi wawancara ya paling kita deliver apa yang kita sampaikan di SI aja gitu sih terima kasih Mbak Mona mungkin lanjut Mbak Lupita ya kalau beasiswaku itu sama sekali nggak ada interview jadi nggak ada wawancara sama sekali nah persiapan dan prosesnya itu seperti apa aja sih ada tiga tahap besar sebenarnya yang pertama itu karena saya share pengalaman personal experience karena saya studi doktoral jadi kan 100% itu research jadi yang paling menyita waktu itu adalah di proses pertama ini yaitu proses pembuatan research proposal dan pencarian supervisor karena cari supervisor katanya sama susahnya kayak cari jodoh jadi perlu waktu yang lumayan lama jadi biasanya itu saya habis waktu di situ dan untuk research proposal biasanya kalau kita udah pitching research idea ke supervisor itu biasanya mereka itu pasti minta revise segala macam gitu jadi proses tak-talk itu lumayan lama tipsnya biasanya saya akses publikasi calon supervisor terus baca karya-karyanya tulisan-tulisannya kemudian kutip dan korelasikan dengan proposal pengelitian punya saya gitu jadi yang pertama itu siapkan research proposal dan pelajari konteks calon supervisor untuk pitching research idea yang kedua itu administrasi karena yang saya bilang sebelumnya nggak ada proses interview sama sekali nah di administrasinya itu yang paling melelahkan menurut saya berdasarkan pengalaman saya itu proses menajemahkan dokumen karena kebetulan S1 saya di Indonesia dan S2 saya di Taiwan jadi khusus menajemahkan semua dokumen itu prosesnya itu cukup menyita waktu gitu terutama dari dokumen-dokumen saya yang dari Taiwan karena banyak yang berbahasa Mandarin jadi prosesnya waktu itu jadi harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dari Mandarin ke bahasa Indonesia baru kemudian dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia gitu dan untuk proses penerjemahan dokumen ini penerjemahnya pun harus penerjemah tersumpah atau S1 translator yang sertifikat naati kalau untuk Australia nah website pemerintah Australia untuk Indonesia ada listing nih nama-nama penerjemah sertifikat naatinya itu dari indonesia.embassy.gov.au proses yang ketiga setelah menyiapkan semua administrasi tadi penerjemah dokumen akademik CV dan lain-lain masing-masing kampus beda setelah administrasi selesai baru kita bisa apply nah tapi sebelum apply itu kita gak bisa langsung apply di uni kita harus dapat yang namanya surat invitation to apply jadi harus dapat surat undangan dulu baru kemudian kita bisa apply nah gimana cara dapat surat invitation to apply kita harus isi yang namanya expression of interest dan sudah menominasikan sudah deal dengan supervisor di internal kampus tersebut gitu itu dari saya makasih Mbak Lupita mungkin lanjut ke Mbak Gede untuk siapan basis apa namanya untuk apply basis LPDP itu ngapain aja sih nah waktu itu di tahun 2017 karena LPDP ini dia setiap tahun memperbaiki sistem jadi waktu 2016 itu masih ada 4 batch waktu itu masih ada 4 dia buka pendaftaran ada 4 tapi waktu itu di tahun 2017 dia cuma ada 2 apa namanya pembukaan pendaftaran dalam negeri dan luar negeri dan untuk dalam dan luar negeri dia punya apa namanya sistemnya sendiri gitu kayak pendaftarannya nah tapi kalau luar negeri itu sendiri dia ada 3 tahapan untuk kita diterima sama LPDP pertama itu ada sistem administrasi daftar administrasi kedua waktu itu ada online assessment nah yang ketiga itu interview jadi ada 3 jadi waktu itu tes IELTS itu sorry tutup pendaftaran itu Juli jadi habis itu langsung jadi jedanya itu nggak terlalu jauh karena pengumuman hasilnya itu di bulan waktu itu di bulan Oktober jadi dari Juli dia tutup pendaftaran Oktober sudah keluar hasilnya tapi dari Juli itu ya sampai Oktober itu dia proses waktu itu administrasi online assessment sampai ke interview ini jadi dari administrasinya itu sendiri pokoknya semua berkas yang dia minta misalnya kalau LPDP dia waktu itu kalau saya nggak salah ingat saya tuh masukin ijasa bahkan nggak masukin ijasanya tapi kita nulis misalnya lulus SD tahun berapa lulus SMP tahun berapa terus lulus SMA tahun berapa S1-nya lulusnya kapan dan pokoknya sampai bener-bener dari SD gitu dia minta tahun ke lulusannya nah terus abis itu setelah semua administrasi ini misalnya kayak IELTS-nya udah lengkap terus dia juga minta di administrasi itu ada tiga esai waktu itu dan esainya itu dibatasi satu esai 700 kata nah kalau AS tadi kan Mona ngejawab pertanyaan ya satu pertanyaan kalau ini kita itu esainya itu ada topiknya misalnya waktu itu kontribusi apa yang telah sedang akan kamu lakukan untuk Indonesia gitu jadi ada esai itu dan itu 700 kata minimumnya maksimumnya terus abis itu esai yang kedua itu pencapaian terbesar dalam hidup jadi pencapaian apa yang sudah kamu capai dalam hidup terus sama satunya lagi ada rencana studi jadi kayak misalnya rencana studi itu kita ngisi oh nanti kalau saya misalnya ke Monash University Master of Tissol oh disitu misalnya kan kita udah bisa akses ke website kampus handbook mata kuliahnya misalnya kalaupun belum dapat misalnya oh saya mau kuliah 2018 nih misalnya handbook 2018nya itu belum keluar kita bisa download misalnya 2017 yang penting LPDP tahu oh nanti rencana kita studi itu mata kuliah apa yang bakal kita ambil di Master of Tissol ini dan bisa langsung attach handbooknya sama 700 kata ini gitu jadi rencana studi kita selama di Monash itu apa aja gitu jadi ada 3 esai itu di administrasinya nah setelah lolos administrasi itu masuk online assessment tapi sekarang udah gak ada lagi online assessment itu sudah diganti kayaknya tes akademik setelah tahun 2017 karena online assessment ini cuma ada di tahun 2017 waktu itu nah 2018 itu dia berubah kalau gak salah jadi tes akademik nah setelah online jadi online assessment ini waktu itu tuh kayak dia tuh tes kayak tes psikologi gitu kayak pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip ya tes apa sih kayak ya psikolog-psikolog itu dan itu waktu itu jumlah pertanyaannya kalau gak salah 200 something 230 dan kita ngerjainnya gak lebih dari 50 menit online assessment nah habis itu setelah kita dinyatakan lolos dari online assessment itu baru kita masuk ke tahap terakhir yaitu interview nah di interview ini waktu itu jadi kita kayak ada di aula besar gitu terus ada apa interviewernya tiga orang nah disitu ada yang doktoral ada yang udah profesor jadi tiga orang disitu dengan bidang misalnya oh faculty of education oh karena karena dia mau ke education jadi akan diwawancarai orang-orang yang dari education jadi kayak di satu aula ini ada meja-meja yang sudah didesain sama LPDP untuk kita masuk ke interview ini dan interview pada saat interview ini oh nama tesnya itu sebenarnya tes substansi jadi tes substansi ini ada interview ada LGD leaderless group discussion sama SI on the spot jadi waktu itu ada SI on the spot dan itu kita diwaktuin jadi kalau sudah pernah misalnya ikut IELTS task 2 itu SI on the spot mirip dengan IELTS task 2 jadi dia minta waktu itu 50 menit at least 250 sampai 300 kata SI on the spot sama leaderless group discussion jadi leaderless group discussion itu namanya juga leaderless jadi kita gak ada siapa leadernya jadi kayak ada 10 orang kita di satu ruangan dan itu pun di random pick sama mereka jadi kayak kita gak kenal nih siapa nih di dalam satu group leaderless group discussion ini terus nanti mereka akan ngasih satu topik nah once kita dapat topik itu kita dikasih bicara misalnya oh yaudah terserah kalian nih mau gimana nih apa namanya mau discuss topik ini seperti apa jadi nah karena enaknya sih pas di leaderless group discussion ini sebelum kita masuk kan kita udah dikumpulin 10 orang jadi kayak nunggu saat kita masuk nah kita udah bisa discuss oh nanti siapa nih yang akan ngomong pertama jadi kayak kita ada diskusi sebentar kayak misalnya dikasih waktu 5 menit gitu untuk kita 10 orang ini berunding gimana nih nanti tapi kita belum tau topiknya apa jadi pas masuk ke dalam ruangan 10 orang ini duduk baru kita dikasih topiknya apa saat itu juga nah sebenarnya setelah proses melewati proses interview ini yang kayak menunggu hasil wah diterima gak sih ini gitu kan dari administrasi sih kayaknya dilewatin administrasi ngelewatin bener sih kata Mona tadi bener-bener harus teliti banget karena LPDP sendiri tuh dia punya banyak apa namanya berkas yang harus kita isi kayak tadi SI-nya aja kan ada 3 nah tapi LPDP sendiri dia tuh ngasih kayak buat tick boxnya misalnya oh aku udah misi yang mana nih jangan sampai ada yang ketinggalan karena once administrasi kita ada yang ketinggalan tuh bisa kita udah gak bisa ke tahapan selanjutnya jadi teliti sih bener kata Mona tadi itu sih dari LPDP jadi ada 3 tahapan waktu itu administrasi online assessment sama test substansi ya thank you banget mbak Mona mbak Lutupan mbak Chris jawabannya sangat komprehensif ya tapi ya dari semuanya kayaknya kita bisa ngambil satu pelajaran ya itu harus sangat teliti ya saat mengerjakan aplikasi-aplikasi seperti ini dan bener-bener tahu requirement-nya apa aja jangan karena karena siapa tahu misalnya kita qualified tapi kita dieliminasi saat proses administratif karena kita kurang teliti oke jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi mungkin udah ada hint-hintnya gitu ya kayaknya udah sebenarnya ini kayaknya udah kejawab sih sama dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya cuman ini buat lebih clear aja saya tanya-pertanyaan ini jadi untuk AAS RTP MITAS LPDP itu antik beasiswanya kapan aja sih bulan apa kalau bisa bukanya tanggal berapa gitu apakah tahun ini ada kalau tahun ini ada apakah perbedaan tahun ini dan tahun saat Anda apply mungkin kayak lebih clear aja kali tadi seperti ini udah dijawab sih di pertanyaan berikutnya cuman ya oke mulai dari Mbak Mona ya kalau AAS setiap tahun buka dia buka itu 1 Februari terus biasanya tutupnya itu 30 April perbedaan tahun ini perbedaan tahun ini sama tahun kemarin apply kalau dari persyaratan kayaknya masih sama ya kalau lihat dari website persyaratan seleksi awal-awal gitu cuma kalau misalkan nanti udah shortlisted jadi awardee terus ada perubahan di pembelajaran kita namanya pre-departure training pembelajaran bahasa Inggris itu aku kurang tahu sih tapi so far dari persyaratan semua proses seleksinya masih sama oke thank you Mbak Mona untuk Mbak Lupita gimana untuk RTP dan MITS jadi aku untuk beasiswa aku tuh apply-nya sekali aja jadi nanti pihak universitas yang menentukan kita berhak dapat beasiswa apa aja gitu jadi semuanya itu benar-benar tergantung universitas yang akhirnya kasih decision mau kasih kita beasiswa apa aja nah untuk intake karena ini beasiswanya dari universitas jadi deadline aplikasinya itu beda-beda tergantung masing-masing kampus dua tahun lalu contohnya berdasarkan pengalaman pribadi saya University of Melbourne atau UniMelb itu hanya buka setahun sekali yaitu di akhir Agustus 31 Agustus kalau gak salah nah sepertinya masih sama juga di tahun ini jadi kalau untuk Monash itu konsisten dua kali dalam setahun bisa nanti mungkin saya share link RTP untuk Monash tapi untuk Monash itu untuk international studentsnya itu open-nya itu ada dua badge yang pertama itu dari 1 September sampai 31 Maret yang kedua itu dari 1 April sampai 31 Agustus begitu oke oke thank you Mbak Lupita jadi kalau buat yang Monash itu harus diterima dulu ya dari Monash University-nya terus baru mereka decide besoknya apa gitu bener gak? iya betul bener-bener semuanya itu tergantung kampus sih jadi kalau rekan-rekan dari misalnya Grace dan Mona mungkin masih ada beberapa persiapan misalnya bahasa Inggris atau pre-departure kalau di RTP dan Mids ini ya kalau lolos ya sudah langsung bisa rangkat gitu i see oke kalau Mbak Grace LPDP gimana tuh? kalau LPDP sih 2017 kemarin itu tadi yang aku bilang dia ada dua dua tahapan satu dalam negeri satu luar negeri cuman untuk tahun ini sepertinya tadinya bulan Maret tahap pertamanya cuman sepertinya ditunda ya karena coronavirus ini bahkan yang tahun 2019 itu kan tidak semua yang bisa berangkat ke luar negeri kan kan kita tuh tesnya misalnya kayak aku tuh tesnya 2017 berangkatnya 2018 karena kan persiapan misalnya oh diterima kampus maunya intake yang mana nih gitu jadi balik lagi ngikutin intakenya kampus dan waktu itu juga kita masih dikasih kesempatan sama LPDP untuk bisa merubah jurusan jadi kan misalnya pas kita daftar LPDP jurusan kita misalnya aku master of TESOL tiba-tiba aku pengen berubah misalnya ke jurusan apa waktu itu masih boleh nah tapi setelah itu udah gak boleh jadi bener-bener apa namanya cuma pilihan pertama pas daftar kampus mana dan jurusan apa itu udah sekali jalan gitu udah gak bisa milih nah jadinya untuk tahun ini kalau saya baca sih katanya ditunda untuk pembukaan beasiswanya ya itu dia tadi karena dari yang tahun 2019 aja ada yang belum bisa berangkat atau bahkan karena sudah teranjur daftar jadinya misalnya kuliah di Monash tapi sedang ada di Indonesia berarti kuliahnya dari Indonesia gitu gak bisa berangkat jadi karena kebijakan itulah sepertinya diundur tapi belum ada pemberitahuan lagi kapan lagi nih dia bukanya itu sih thank you thank you banget oke pertanyaan ini udah mau pertanyaan terakhir ya mungkin short aja gitu tips and tricks diterima beasiswanya apa ya apa sih yang perlu kita lakuin gitu sebagai applicant untuk diterima beasiswa-beasiswa prestigious seperti AS RTP MITHS LPDP itu apa aja gitu dari pengalaman Mbak Mona Mbak Lupita dan Mbak Chris kalau dari aku balik lagi teliti itu yang pertama yang kedua kalau untuk menjawab SI itu gak ada tips and tricknya sebenarnya cuma pastiin apa yang kamu apa yang kamu tulis itu menjawab pertanyaannya dan ini tadi aku ngeliat ada chat dari Irwan apa bagaimana menjawab SI kontribusi kembali Indonesia yang konkret dan tidak terlalu banyak wacana ya betul karena kita emang kalau membuat SI itu gak boleh banyak wacana kayak misalkan kita mau balik ke Indonesia membangun ekonomi Indonesia ya semua juga mau kayak gitu tapi caranya gimana masalahnya jadi itu yang perlu dicari gak ada tips and trick karena itu kan balik lagi ke pribadi ya fokusnya fokus kamu mau gimana begitu kembali kamu mau apply ilmu kamu lewat apa nah yang ketiga mungkin ini agak ini sih gak terlalu fundamental tapi bisa jadi nilai plus jadi update dengan kondisi terkini misalkan kalau misalkan mau apply ke Australia kayak kemarin baru ada ISF kerja sama ekonomi Indonesia Australia kamu tahu kalau posisi sekarang kayak gimana apa bedanya sama yang kemarin mungkin itu kayak cuma ini doang sini nilai plus doang itu aja dari aku tinggung Mbak Mona Mbak Lupita gimana nih kalau tips dari aku kalau bisa siapkan research output yang banyak dan kalau bisa publikasinya berbahasa Inggris karena nanti mereka akan minta untuk di attach hasil publikasi ilmiahnya dan dipersiapkan secara bertahap jangan mepet waktu diusahakan sebisa mungkin dan harus detail terutama proses submit dokumen karena banyak banget nanti dokumennya dan kalau ada satu aja dokumen yang kurang ya aplikasinya automatically fail jadi teliti dan untuk research outputnya dipersiapkan sejak jauh-jauh hari begitu thank you Mbak Lupita kalau buat Kak Grace LPDP gimana tuh? nah kalau aku pribadi sih dari pengalamanku kayak kita tuh daftar beasiswa apalagi LPDP itu LPDP kan bener-bener beasiswa pemerintah Indonesia jadi dia bener-bener nyari orang yang oh oke ini nih bisa nih untuk dikasih beasiswa dan kalau dari aku pribadi apa namanya tips and tricksnya sebenarnya be honest maksudnya kan ada kita kayak untuk misalnya oh ini beasiswa pemerintah nih jadi kayaknya aku tulis aja nanti kontribusi kayak tadi kata Mona banyak wacana misalnya kayak wah ini nanti aku pulang akan mengabdi begini-begini tapi ternyata gak kita lakuin bisa jadi juga mereka tahu gitu kan cara kita berkomunikasi lewat esai yang kita tulis karena memang yang penting itu dari 3 esai besar itu kita akan nulis disitu misalnya yang tadi di bagian kontribusi apa yang telah sedang atau akan kamu lakukan itu bener-bener di-state disitu dan tulis aja misalnya kalian anes misalnya gak berbohong misalnya wah udah kontribusi ini biar nanti jadi kayak be honest kayak to yourself kayak kamu bener-bener layak untuk dapat beasiswa ini wah karena kita tahu ini beasiswanya misalnya dari pajak negara kayak aku akan bener-bener apa anes dengan diriku sendiri ya kan jadi nulis nulis apa namanya esai-esei itu pasti kalau kita udah anes pasti itu dari hati banget jadi dan mereka pasti tahu dan bahkan pada saat interview pun kita atau online assessment waktu itu kan pertanyaannya kayak tadi aku bilang misalnya apakah kamu orang yang suka ada waktu itu contoh pertanyaannya misalnya apakah kamu orang yang senang traveling kalau kamu senang traveling kenapa kamu harus bilang gak suka traveling jadi kayak kan kadang kita mendesain jawaban kayaknya LPDP minta jawaban yang seperti ini gitu tapi again balik lagi be honest to yourself gitu loh jadi kayak waktu itu aku udah bertanya oh kamu lebih senang baca buku atau lihat sunset ya I choose lihat sunset karena menurutku aku suka sunset ya kan jadi kayak be honest to yourself karena menurutku dengan konsistensi itu kita bisa jadi diterima gitu loh sama LPDP-nya atau sama beasiswa manapun kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri kalau bener-bener kita wah ini nih mimpiku nih untuk sekolah di luar negeri dan dengan minimum biaya tapi aku bisa pasti dengan daftar LPDP jadi pada saya interview pun setelah lolos administrasi itu tiga orang ini akan bertanya itu salah satunya itu psikolog jadi bener-bener dia tahu gimana nih cara kita menjawab pertanyaannya cara kita jujur atau cara kita mungkin berbohong atau gimana dia akan tahu gitu jadi again kalau tips and tricks dari aku sih be honest itu aja sih wah keren banget ya keren banget apa namanya Mbak Mona Mbak Lupita Mbak Gris jadi kalau bisa saya summarize-in tips and tricks-nya pertama jangan membatu waktu be honest be yourself especially when answering essay questions apalagi LPDP ya sampai ada psikolog loh buat melalui kita itu intense ya jadi bener-bener gak bisa bohong dan yang yang terakhir yang penting juga keep updated with current news jadi Indonesia Australia itu pentingnya itu kayaknya buat semuanya penting lah ya jadi oke untuk pertanyaan terakhir di sesi Q&A with moderator gimana sih efek pandemi ini mempengaruhi pemberi besok dan primanya tadi sepertinya kalau buat Mbak Grace LPDP tadi sempat bilang kan sempat ditunda mungkin intake-nya tapi buat yang AAS RTPMITS dan mungkin nanti Mbak Grace juga bisa bicarakan lebih lanjut mengenai LPDP itu gimana tuh kalau karena corona ini setauku kemarin submission-nya diperpanjang tadinya kan sampai 30 April diperpanjang sampai 30 Juni itu yang pertama yang kedua karena kita kan ada persyaratan IELTS kan tadi nah mungkin karena corona terus banyak yang mengeluh dan nyampein ke Australia Awards jadi mereka sekarang kayak ada semacam tes gitu kalau misalkan mau apply tapi nggak punya IELTS bisa submit ke mereka detail kalian kayak nama dan lain-lain nanti mereka akan kirim link terus bayar semacam 750 ribu kalau nggak salah untuk tes bahasa Inggrisnya nanti itu untuk semacam persyaratan doang tapi ketika nanti misalkan seleksi administrasi masuk seleksi keduanya kan wawancara dan tes IELTS nanti akan ada tes IELTS yang beneran yang mereka cover gitu jadi kalau saran saya sih kalau misalkan ada concern apa-apa kembali lagi tanya aja ke kontaknya long-term awards karena mereka cukup ini sih informatif dan proaktif kalau ngejawab concern-concern dari pelamar siap thank you thank you Mbak Mona melanjut ke Mbak Lopita ada atau nggak efek pandemi nggak ada sih kalau untuk BSSW research planning program BSSW-nya tetap berjalan normal seperti biasa tidak ada perubahan intake sama sekali tidak ada perubahan persyaratan sama sekali tidak ada perubahan proses aplikasi sama sekali jadi untuk tahun ini pun di Monash tetap buka dua kali setahun intake-nya di tanggal yang sama juga thank you Mbak Lopita buat Mbak Gris gimana tadi kan udah sempat di jelasin sedikit ya mungkin bisa di elaborasiin lagi apa efeknya apa kalau itu aja juga nggak apa-apa sih nah sebenarnya kayak tadi aku udah bilang ada penundaan dari LPDP-nya karena LPDP-nya bener-bener karena PSBB juga Indonesia jadi kalau mungkin tes administrasi atau misalnya tes akademik kan itu bisa pribadi tapi kalau tes yang interview kan kita harus ketemu orang harus dikumpulkan nah mungkin kalau ke depannya ada interview online nah itu bisa dilakukan sama LPDP tapi setauku terakhir ya diundur gitu karena memang sepertinya pelamarnya juga banyak dan mengumpulkan orang yang banyak kayak tadi harus ada on the spot writing yang bener-bener dijaga sama ada 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 yang jagain kita tes jadi dikumpulin banyak jadi kayaknya untuk kumpulin orang itu kan sekarang belum mungkin masih PSBB dan untuk meminimalisir coronavirus jadi kayaknya ditunda gitu nah untuk dampaknya buat awardee sendiri sih kita sekarang kalau aku sih pribadi udah mau pulang sih sebenarnya ini semester terakhir project terakhir jadi ya mikirin pulangnya ini nih jadi misalnya karena kita kan harus melewati beberapa airport jadi kayak mungkin karena coronavirus ini ya itu agak harus punya surat dari sini nyatakan sehat awardee-worthy yang pulang dari luar negeri dan apalagi kebanyakan dari luar negeri jadi itu sih paling dampaknya pulang ini dengan resiko harus punya banyak administrasi oh iya oke thank you banget Mbak Mona Mbak Lupita Mbak Grace untuk apa namanya jawab ya bagus banget jawabannya untuk Q&A sesi with moderator oke jadi sekarang kita akan buka sesi pertanyaan untuk publik ini yang ditunggu-tunggu pastinya ya jadi saya mau berikan dulu guideline untuk pertanyaan jadi mohon maaf sekali tapi tadi yang ngirim-ngirim pertanyaan sebelum saya buka Q&A session with public ini mungkin gak dikonsider ya karena kita hanya mau keep it fair aja jadi kita jadi kita udah bilang dari awal bahwa nanti acaranya ini Q&A session with moderator lalu baru kita buka Q&A session to the public jadi yang sebelum-sebelum ini mungkin pertanyaannya kita gak bisa jawab ya karena banyak banget pertanyaannya jadi tapi ini nanti sesi ini direkod kan lalu di upload ke YouTube jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian denger lagi gitu apa namanya talk ini mungkin pertanyaan kalian udah dijawab gitu jadi nanti simak aja ya recording kita di YouTube tapi oke sekarang kita akan buka sekitar kita akan jawab sekitar 5-10 pertanyaan tergantung pertanyaannya apakah panjang apa enggak jadi kita ada waktu sekitar 30-45 menit untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari publik gitu jadi ini pertanyaannya bukan ini pertanyaannya kira-kira sekitar 10 pertanyaan overall ya jadi misalnya ada pertanyaan khusus buat Mbak Mona atau pertanyaan khusus buat Mbak Lalu kita atau pertanyaan khusus buat Mbak Gris jadi itu dihitung sebagai satu dari 10 pertanyaan jadi mau pertanyaannya di address ke one individual atau semuanya gitu jadi itu tetap dihitung sebagai satu pertanyaan ya jadi kalau kurang jelas nanti saya sejelaskan lagi jadi oke sekarang di chat silahkan ya kirim pertanyaan kalian thank you wah penuh banget oke jadi dari mana ya sampai bingung mungkin dari Mas Irvan di Syahputra ya kan ini pertanyaan yang masuk jadi ini pertanyaannya kita kan jawab yang lewat chat ya bukan melalui raise hand karena audionya semuanya di mute aja gitu thank you jadi oke dari Mas Irvan saya bacain pertanyaannya ya mohon izin beberapa pertanyaan kalau Mbak Mona jadi ini untuk Mbak Mona ya karena kebetulan saya berencana apply ke business analytics course di Monash pertama apakah Mbak Mona termasuk dalam scoping target dari AAS kedua menurut pengalaman Mbak Mona bagaimana cara terbaik untuk mengkaitkan major business school dengan priority development yang dibutuhkan oleh AAS tiga boleh diceritakan gak Mbak spesifik overview 4 essay dari Mbak Mona gimana dan tips oke sebenarnya oke kita akan jawab pertanyaan ini walaupun ada tiga tapi lain kali kalau bisa pertanyaannya satu aja karena sedikit overwhelming sih sebenarnya tapi mungkin kita akan jawab jadi walaupun satu orang satu orang satu pertanyaan maaf tadi kayaknya seorang udah jelas tapi ya apa-apa Mbak Mona bisa jawab tiga pertanyaannya sebisanya aja kok aku coba jawab semua deh aku masuk dalam scoping targetnya karena aku PNS terus yang kedua cara terbaik untuk mengaitkan major business school dengan priority development coba dilihat lagi terhadap jadi gini ini terkait sama yang nomor tiga sih soal spesifik overview essay kalau misalkan di essay kamu itu kan pertanyaannya kenapa pilih jurusan kenapa pilih kampus kenapa bagaimana kontribusi ke Indonesia terus yang terakhir kayak contoh kepemimpinan kasus kepemimpinan yang bisa kamu ceritain gitu ya kalau aku sih lebih ke kamu bisa ngaitin ke priority area studio yang mana itu dilihatnya dengan kontribusi jadi kalau misalkan contoh kayak aku aku bilang aku butuh ngambil MBA karena jadi sedikit cerita ya AS itu kan minta dua jurusan kan jadi aku pilih MBA satu sama satu master of supply chain management alasannya ada dua yang untuk MBA itu karena memang untuk nge-backup kerjaan aku di PNS yang sekarang kalau yang supply chain management karena memang aku punya ada background pekerjaan sebelumnya di supply chain dan emang sebenarnya minatnya disitu nah tapi kayak mengaitkannya dengan kontribusi pas kembali ke Indonesia jadi misalkan di MBA itu aku bilang aku aku kemarin itu gabung di tim Indonesia East of Doing Business gitu di kantor jadi kebetulan BKPM itu focal point terhadap kementerian-kementerian lain yang apa bertujuan untuk naikin rankingnya Indonesia untuk East of Doing Business gitu nah jadi aku bilang MBA itu aku butuhin karena aku gak bisa cuma buat policy yang memang menguntukkan negara tapi aku gak tahu background dari bisnis itu seperti apa gitu loh jadi aku butuh tahu administrasi bisnis seperti apa jadi kalau misalkan ditanya mengaitkan gimana cara mengaitkan major terhadap private development nah dari situ aku mikir yaudah aku ngambil dari sisi ekonominya efektif ekonomi jadi aku cerita apa sih gunanya East of Doing Business emang terhadap Indonesia terus posisi sekarang seperti apa apa kurangnya yang sekarang dan disitulah di gap itulah aku bisa isi ketika aku nanti kembali dengan gelar MBA gitu itu aja sih thank you banget mbak Mona itu untuk pertanyaan pertama ya jadi saya ulangin lagi itu ada tiga pertanyaan ada satu jadi satu orang tiga pertanyaan gitu tapi lain kali jadi satu orang satu pertanyaan aja ya thank you semuanya lanjut pertanyaannya dari Arini Dina Yasmin ini kayaknya untuk semua speaker ya jadi tapi ada pertanyaan pertama mungkin research ini lebih ke mbak Lupita ya jadi pertanyaan pertama dari mbak Arini ini untuk mbak Lupita jadi pertama apakah coursework bisa juga melakukan research karena pernah dapet info kalau di OSI ada program yang nawarin model mix gitu jadi pertanyaan yang pertama dulu dari mbak Arini untuk mbak Lupita ya mungkin yang itu setahu saya untuk yang S2 jadi S2 disini tapi mungkin ini mbak Gris mungkin boleh jelasin lagi karena mungkin lebih closely related nih sama mbak Gris nanti kan ada yang by course dan by research itu kayaknya ketika master itu nanti bisa ambil satu mata kuliah yang ada risetnya ya mbak Gris ya iya jadi sebenarnya kan aku coursework cuman di Monash itu di tahun semester terakhir ada namanya pathway to graduate research jadi ada program atau research pathway di semester terakhir itu jadi either kita akan melanjutin ke coursework atau kita ngambil yang research pathway ini nah research pathwaynya Monash ini jadi setelah kita ngambil jadi ada dua mata kuliah kalau di education ya karena di setiap jurusan beda-beda di semester terakhirnya aku dua mata kuliah sekarang yang lagi aku ambil research pathway nah nanti setelah ini bisa langsung lanjut ke Monash PhD gitu karena sudah ada di jalur research pathway ini nah tapi kalau misalnya tetap di coursework berarti harus kalau pengen PhD di Monash ya harus ngambil dua mata kuliah sekarang aku ambil ini di research pathway untuk bisa ke PhD-nya itu sih kalau aku bisa bantu jawab oke thank you Mbak Grace oke jadi ini mungkin untuk ketiga pembicara ya gimana strategi merancang supporting statement kalau jurusan S1 gak linear dengan jurusan yang diincar untuk S2 gimana tuh kalau dari Mbak Mona ya dari Mbak Mona Mbak Gita Mbak Chris kalau dari aku S1 ku kebetulan teknik industri S2 ku bisnis gak linear terus strateginya paling bisa menurutku sih bisa dikaitkan dengan dua satu latar belakang pekerjaan sekarang kalau memang memang butuhnya bisnis ya berarti ada ini kan ada judgment yang memang kuat gitu loh untuk support keberlanjutan pekerjaan atau yang kedua kontribusi setelah balik gitu loh misalkan setelah balik kamu bilang saya mau kerja di sini gitu dan saya butuh ada overview tentang ini yang mendalam gitu jadi kamu ngambil memang gak linear terhadap S1 kamu terima kasih Mbak Mona untuk Mbak Lupita gimana ya kalau aku boleh saran sih untuk meyakinkan si pemerintah BISU ada dua cara dengan menyata apa menceritakan pengalaman kita bisa pengalaman kerja misalnya pernah kalau karena industri saya pendidikan ya pernah mengajar apa gitu sekarang yang closely related dengan bidang yang mau saya apply gitu yang kedua pernah tidak ada terlibat misalnya penelitian atau partnership apapun yang closely related dengan bidang yang mau kita apply gitu meskipun bidang yang mau kita apply ini beda dengan bidang pendidikan kita sebelumnya mungkin begitu oke thank you Mbak Lupita terakhir Mbak Gris gimana nih untuk pertanyaan yang kedua ini gimana strategi perancang supporting statement kalau jurusan S1 gak related dengan jurusan S2 kalau aku sih karena S1 ku pendidikan bahasa Inggris dan S2 master of pistol jadi itu linear sih jadi tapi kalau tips and tricks dari aku pribadi sih kalau misalnya itu gak linear sama LPDP ya itu kita coba kita meyakinkan dia misalnya kayak tadi Mona bilang ke AS meyakinkan misalnya oh gak cukup nih kalau misalnya ini atau misalnya aku mau bahasa Inggris terus tiba-tiba aku mau pindah ke jurusan misalnya environmental education dari pendidikan bahasa Inggris kok bisa nih ke environmental education yang penting kita selama kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa jadi awardee dan kita punya tujuan dengan ketidaklinearan ini misalnya kayak misalnya dari pendidikan bahasa Inggris mau environmental education atau apapun jurusannya kita nanti yang buat nge-play beasiswa di SI itu kita harus bener-bener bisa meyakinkan dia bahwa kita tuh layak untuk dapat beasiswa ini gitu jadi the way how you convince kayak apa pemberi beasiswa ini jadi again balik lagi tadi ke honesty kayak kalau kita bener-bener ngerasa wah nanti dengan ngambil ini tuh aku bisa berkontribusi ini, ini, ini atau dan itu again balik lagi bener-bener bahwa itu memang yang motivasi yang mau kita jalanin gitu loh jadi kalaupun gak linear selama kita bisa ngeyakinin pemberi beasiswa harusnya sih bisa sih oke thank you banget Mbak Mona, Mbak Lopita, Mbak Gris jadi ini ada pertanyaan ketiga tapi kayaknya itu pertanyaannya hampir kayak udah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya jadi pertanyaannya saya bacain aja dari Reere untuk AAS dan LPDP apakah kita bisa memilih jurusan yang beda dengan S1 kita di Indonesia jadi bisa ya jawabannya bisa tapi yang penting dikonvince aja gitu oke jadi itu udah kejawab jadi bisa tapi harus dikonvince oke pertanyaan keempat pertanyaannya lumayan bagus nih dari Shoal ya bagaimana dan aspek apa yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan kampus terbaik untuk berkuliah di Australia jadi ini pertanyaan untuk tiga narasumber dan pertanyaan kedua spesifik untuk Mbak Lopita ya boleh kasih insight tentang kampus dengan jurusan media dan komunikasi terbaik di Australia ini pertanyaan keempat kita ya mulai dari Mbak Mona mungkin di pertanyaan pertama aku juga pengen pertanyaan pertama ya untuk menentukan kampus terbaik berkuliah di Australia itu aku kemarin melihat ranking dunia yang kayak QS World Ranking atau yang Times Higher Education terus kadang juga sort by subject jadi melihat kayak oke kampus terbaik udah kelihatan tapi aku butuh yang per subject misalkan kalau untuk MBA itu yang mana yang bagus gitu nah tapi kalau menurutku sih pribadi sebenarnya ranking itu apa ya penting tapi ada aspek-aspek lain yang lebih penting untuk dikonsider misalkan salah satunya adalah format belajar gitu loh karena kalau boleh kasih insight sedikit MBA di Monash ini beda sama MBA-MBA yang lain karena kayak misalkan MBA di Unimelt mereka tuh tipe belajarnya intensif jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari Senin sampai Jumat dan dalam waktu untuk setahun jadi MBA-nya kelar dalam setahun yang menurutku cukup capek jadi itu sebenarnya balik lagi sih kamu mau gimana ketika nanti udah belajar disini karena kan yang ngejalanin kamu juga kan gitu loh kalau pribadi aku mau gak cuma belajar disini mau jalan-jalan juga dong mau heboh-heboh mau hura-hura gitu kan jadi ya tetap harus apa mengukur inilah mengukur kemampuan diri sendiri gitu loh jadi aku gak mau yang kayak gitu jadi aku cari lain kampus yang memang secara apa ya workload-nya gak terlalu berat tapi bukan berarti maksudnya Monash gak terlalu berat juga tapi maksudnya apa ya ada kayak poin-poin lain yang memang aku consider penting untuk aku ambil jurusan gitu loh selain memang format belajar subjek juga penting karena si Monash ini punya ada namanya lab project di tiap semester kita jadi kayak hands-on ke perusahaan jadi kampusnya nyari perusahaan kita solve masalah mereka sesuai dengan teori yang diajarin di semester itu gitu loh jadi tiap semester itu ada dan gak gak semua MBA di Uni di Australia itu punya kayak gitu gitu loh jadi itu menurutku penting makanya kalau menurutku balik lagi ke kamu maunya gimana gitu loh jangan sampai cuma ngeliat ranking tapi ternyata pas udah sampai masuk gitu loh terus ternyata ngerasa kayak gak capable atau gimana gitu loh gitu thank you Mbak Mona penting banget tuh jadi jangan cuma ngeliat ranking ya karena kayaknya kita akhir-akhir ini blinded by ranking gitu jadi misalnya universitas terbaik tuh ini gitu ternyata mereka research based dan kita ternyata maunya practical based gitu jadi tergantung preferensi kita sendiri ya oke untuk Mbak Lupita gimana tuh ketanyaan pertama yang mengenai aspek bagaimana dan aspek apa yang harus kita pertimbangkan dalam menutupkan kampus terbaik untuk berkuliah di Australia dan mungkin Mbak Lupita juga bisa sekalian menjawab pertanyaan yang kedua ya boleh kasih insight tentang kampus dengan jurusan media dan komunikasi terbaik di Australia oke kalau untuk pertanyaan pertama dulu respon saya sih saat saya apply atau mencari basis untuk doktoral yang saya tuju tuh yang pertama itu bukan kampusnya tapi supervisernya gitu jadi yang saya butuhkan itu adalah expertise satu orang ini gitu karena kebetulan penelitian saya itu bersinggungan soal political and security in media service and communication jadi saya cari supervisor atau dosen pembimbing yang memang publikasinya itu fokus-fokusnya itu di situ gitu yang banyak bersinggungan dengan research idea saya yang saya mau lakukan untuk S3 gitu jadi fokus saya waktu itu sih bukan ke arah kampusnya tapi lebih ke arah supervisernya karena kalau untuk studi misalnya doktoral itu sebenarnya dari personal experience saya dan cerita dari teman-teman sesama fellow PhD itu gak ada kelas sebenarnya jadi 100% itu research base jadi yang bersinggungan dengan kita yang paling sering bersinggungan dengan kita itu adalah supervisor kita yang menentukan arah atau project research kita itu mau kemana mau dipublikasikan kemana bentuknya seperti apa berapa lama syarat-syaratnya dan lain-lain itu 100% supervisor kita makanya kalau dalam sisi pertimbangan saya yang paling penting yang pertama kali itu yang saya injek adalah supervisor dan expertise supervisor tersebut gitu baru kemudian di kampus gitu dan pertanyaan kedua untuk jurusan media dan komunikasi terbaik di Australia mungkin tadi sudah di-mention sama Mbak Mona kita bisa sorting by country atau by subject itu dari dua website yang paling terkenal QS World Ranking itu ada di topuniversities.com sama satu lagi time hire gitu dan tiap tahun itu biasanya berubah-rubah untuk jurusan media dan komunikasi terbaik di Australia saat ini itu setahu saya QT yaitu Queensland University of Technology nah tapi fokus media study dan communication QT itu setahu saya berada di bawah naungan department creative industry jadi fokus mereka itu ke arah digital research gitu internet culture digital research sedangkan fokus riset saya itu bukan ke arah itu jadi itu yang mesti dipertimbangkan sih karena ketika kita mau memulai study yang kita bawa itu kan adalah research project kita itu harus disesuaikan dengan orang yang membimbing kita itu apakah ekspertisenya itu sama dan linier gitu bisa membantu kita sampai ke akhir study kita begitu oke thank you Mbak Lupita ya untuk menuju pertanyaan ini dan terakhir Mbak Grace untuk pertanyaan keempat kita ya bagaimana dan aspek apa yang kita harus tinggambangkan dalam menentukan kampus terbaik untuk terkuliah di Australia silahkan Mbak Grace nah kayaknya sih udah ke cover ya sama Mbak Lupita dan Mbak Mona cuman again balik lagi ya kita maunya apa gitu loh kita mau ke kampus yang seperti apa dan tadi kan aku udah bilang bisa kita tuh bisa download handbook misalnya kayak Monash wah mau Master of Tissol nih download lah handbook misalnya dan bisa lihat disitu misalnya mata kuliah yang ada di Master of Tissol ini apa aja gitu oh misalnya oh ada bilingualism nih aku mau banget bilingualism karena kayak bener kata Mona gak semua kampus dengan jurusan yang sama punya sistem yang sama atau mata kuliah yang sama gitu loh atau fokus yang sama misalnya mata kuliah wajibnya apa jadi kayak bener-bener search kayak handbooknya terus lihat apakah ini bener-bener buat kita karena kalau Monash itu sendiri kan dia masuk kayak Group of Eight Australia atau misalnya Unimel oh masuk nih atau kalaupun dia gak bisa gak masuk di misalnya ranking 8 Australia tapi disitu yang kita pengen masuk dengan misalnya mata kuliah itu yang kita pengenin ya bisa jadi kita ke situ gitu jadi kayak balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing mau kemana mau research base mau practical mau jurusan atau mata kuliahnya apa aja nah itu balik lagi ke kitanya kita maunya kemana cuman again banyak lah search atau research kampus mana yang kita mau bisa lewat QS ranking tadi kalau mau ngeliat ranking nah kalau misalnya per jurusan atau per fakulti misalnya sekarang kan Monash itu faculty of education-nya nomor 12 di dunia jadi kayak wah aku mau nih masuk ke Monash karena fakultinya tapi again balik lagi kamu bener-bener mau ada di situ karena rankingnya saja kah atau kamu mau karena mata kuliahnya yang aku butuhin jadi balik lagi ke keinginan kita masing-masing itu sih oke thank you mbak Grace mungkin pertanyaan berikutnya karena kita emang menjawab pertanyaan ini bukan based on pertanyaan terbaik yang mana tapi pertanyaannya yang first come first serve karena menurut kita sih menurut saya atau menurut saya pertanyaan yang baik itu subjektif jadi ada yang pertanyaan spesifik jadi ini emang first come first serve pertanyaannya jadi mohon maaf sekali lagi ada pertanyaan yang gak kejawab tapi kan ini direkod jadi mungkin bisa diulang terus mungkin dilihat pertanyaannya kejawab ternyata di salah satu pertanyaan yang tadi di QAnization dengan moderator pertanyaan kelima jadi dari Arisal Rivaldi dijelaskan saat ngedaftar beasiswa LPDP jadi ini mungkin untuk mbak Grace dijelaskan saat daftar beasiswa LPDP bisa tidak melampirkan letter of acceptance seandainya dari LPDP meminta LOE sedangkan kita belum mendaftar kampus yang kita tuju kita harus masih ngurus beasiswa LPDP itu solusinya gimana haruskah kita fokus ngurus beasiswa dulu atau ngurus pendaftaran kuliah dulu tadi kayaknya udah di tapi gak apa-apa ya diulang lagi aja mungkin satu satu sentence gitu ya apa namanya dia sebenarnya gak harus punya LOE jadi kita mau fokus ke kampus dulu terus baru daftar dengan sudah punya LOE itu apa namanya juga bisa tapi bisa juga fokus ke beasiswanya sendiri misalnya daftar LPDP karena LPDP ini pas kita daftar gak harus ada LOE dan dia itu memberikan kesempatan setahun untuk kita dapet LOE gitu jadi kita punya kesempatan kok dikasih sama LPDP jadi gak harus punya LOE oke thank you mbak Grace untuk jawaban yang singkat tapi jelas ya ini dari Mbak Nina ada juga pertanyaan kayaknya tadi udah dijawab ya jadi saat menjawab SE AAS apakah kita harus memfokuskan satu kampus yang menjadi prioritas atau satu SE merangkum kedua kampus pilihan mengingat kampus memiliki main goals yang sedikit berbindah dengan jumlah karakter SE yang cukup terbatas tapi kayaknya tadi kalau AAS itu itu kita fokusnya bukan kepada kampus ya tapi kepada personal statement kita apa gimana mbak Mona jadi kalau di AAS itu kan pertanyaannya ada kenapa pilih jurusan kenapa pilih kampus ya kalau menurut saya sih ketika kita submit itu kan ada harus memilih dua pilihan bisa jurusan apapun kampus apapun gitu ya jadi emang pertanyaan itu ya harus relate sama pilihan kamu kalau misalkan kamu milih satunya Monash satunya Unimel gitu terus ya harus harus jelas gitu loh kenapa kamu pilih dua itu terus kalau ditanya 1SA merangkum kedua kampus pilihan ya memang karena misalkan pertanyaannya kenapa pilih kampus gitu loh ya berarti kamu jawabannya adalah apa sih strengthnya Monash gitu loh disitu ada subject apa misalkan yang memang kamu butuh tahu gitu loh atau misalkan di Unimel itu format pelajarnya kayak gini kamu tahu karena kamu udah komunikasi sama kampus kayak gitu-gitu itu diceritain disitu sih jadi 1SA memang merangkum untuk kedua kampus pilihan oke thank you Mbak Mona ini ada pertanyaan dari Mas Edy jadi mengenai tips and tricks how to write an essay concept and answer the questions when we'll perform interview session mungkin tadi kan karena tips and tricks essay itu tadi udah dijawab karena jadi be yourself be honest keep updated gitu ya dengan kondisi Indonesia atau hubungan Indonesia dan Australia gitu ya tapi mungkin tips and tricks interview itu bagus juga tuh kalau interview apa tips and tricksnya biar kita kelihatan confident gitu atau gimana gitu dari Mbak Mona atau kalau Mbak Lupita tadi kalau best-innya nggak ada interview ya jadi mungkin untuk Mbak Mona dan Mbak Gris itu tips and tricks interview gitu tips and tricks interview yang pasti satu yang sudah disubmit ketika administrasi itu jangan hilang karena itu kan jadi dasar kamu untuk nanti interview jadi semua yang ditanyakan di interview itu sebenarnya kurang lebih apa yang udah kamu tulis gitu loh ditanya motivasi kamu apply di jurusan ini apa kenapa kampus ini gitu-gitu nah paling yang kedua itu soal yang tadi update itu itu penting karena aku nggak tahu kalau yang lain ya ini sharing experience aku waktu aku interview itu ada ditanya macam-macam yang memang nggak berhubungan sama aplikasiku misalkan dia tanya karena aku kerja di BKPM dia akan nanya emang kamu tahu nggak masalah investasi di Indonesia apa aja gitu terus atau karena aku juga kemarin apply supply chain management dia tanya kan emang kamu tahu apa yang kamu bisa perbaiki terhadap masalah logistik di Indonesia gitu-gitu jadi ya keep updatednya sebenarnya nggak cuma untuk ayah sepa doang gitu loh tapi memang karena kamu tulis misalkan kamu tulis alasan apa pilihan kamu itu jurusannya A gitu alasannya B nah kamu harus punya judgment yang kuat kenapa B gitu loh karena nanti kemungkinan ada banyak pertanyaan yang bisa relate ke sana yang ditanyain sama interviewernya gitu jadi waktu itu sedikit aja interviewernya itu dua orang satu profesor Australia satu profesor Indonesia kebetulan dua-duanya itu kalau nggak salah beda deh backgroundnya dan apa namanya salah satu dari mereka itu ternyata mereka tahu tentang supply chain gitu loh jadi dia nanya cukup cukup banyak tentang supply chain kayak misalkan nanya kamu tahu just in time itu apa kayak gitu-gitu yang soal benar-benar ilmu supply chain dia tahu nah dan karena memang aku dulunya kerja di supply chain dan memang ada belakang teknik industri jadi aku bisa jawab gitu loh jadi persiapkan aja ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin di luar dari aplikasi dan ya kita harus bisa tenang menjawab kalau menurutku kalau misalkan ternyata kamu nggak bisa jawab lebih baik jujur aja karena ketika ngarang-ngarang menurutku itu yang bisa jadi poin jelek sih menurutku pribadi ya karena waktu itu ada kayak pertanyaan dia bukan nanya kamu tahu nggak tentang ini tapi dia cuma bilang gini kamu apply supply chain management emang kamu ngerti modeling gitu itu jujur aku sebenarnya nggak begitu kuat tentang modeling tapi aku tahu soal ilmu dasarnya gitu jadi ketika dia nanya gitu aku jawab aku sebenarnya nggak begitu suka modeling tapi aku lebih suka ke teorinya si supply chain gitu terus dia bilang kalau menurut saya supply chain management itu apalagi di Unimelp dia kuat modelingnya jadi kalau misalkan kamu mau ngambil ke sana coba consider lagi saya lebih baik kamu pilih MBA di Monash jadi kayak udah terlalu kikuk aja gitu menurutku kalau misalkan kita bohong gitu terus kayak sosok kayak oke saya ngerti gitu loh kan kamu nggak tahu berikutnya pertanyaannya apa gitu kan jadi lebih baik jujur aja kalau menurutku gitu sih thank you Mbak Mona jadi jujur aja ya untuk Mbak Gris gimana tuh tips interview gitu ya nah dari LPDP itu sendiri kan dia kayaknya kalau ngeliat orang yang pinter maksudnya kayak dia nggak nyari orang yang pinter maksudnya kayak yang qualifiednya wah aku harus pinter nih nggak juga gitu loh jadi mungkin pinter ada di nomor sekian cuman yang nomor satu itu attitude kita misalnya pada saat interview itu kan ada ada pertanyaan misalnya kayak tadi bener kata Mona jujur aja kayak again balik lagi honest di itu kan kayak misalnya kita nggak tahu ya bilang aja kita nggak tahu jawabannya kita jujur tapi kita bisa oh tapi aku tahu yang bagian ini gitu kayak apa namanya tapi kita juga bisa defense apa yang maksudnya aplikasi kita dan bener kata Mona bahwa memang pertanyaannya itu nggak cuma based di aplikasi itu aja atau essay yang kita tulis tapi itu bisa out of it gitu loh tapi again masih bersangkut paut dengan apa namanya diri kita sendiri apalagi LPDP kan kita setelah selesai sekolah harus balik lagi ke Indonesia ya kan itu syarat utama banget nah malahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dia akan menyelipkan pertanyaan di situ gitu loh kayak misalnya apakah kamu akan kembali atau apakah kamu akan menetap di sana ya itu kamu lah yang tahu harus menjawab apa ya kalau itu karena memang dia akan bener-bener ingin bahwa kita semua setelah selesai sekolah pulang nah tadi attitude jadi kayak ada ada kan misalnya orang di interview kayak misalnya kita terlihat sombong dan orang wah aku tahu nih jawabannya nih aku akan menunjukkan bahwa aku jadi kayak attitude kamu gimana cara menjawabnya tetap tenang dan tapi defense misalnya bener kata Mona kayak tadi aku waktu itu pas interview sempat ditawarin wah udah banyak nih yang daftar Master of Tesol ke Monash nih akan lebih banyak nih kompetitif nih kita milih kamu apa enggak nih karena udah banyak nih yang daftar ke situ kamu mau gak pindah ke Eropa kamu mau gak Finland Finland bagus nih pendidikannya nah waktu itu mikirnya tapi aku dari awal pengennya Monash entah mereka sedang menguji atau entah mereka bener-bener menawari itu tapi memang waktu itu aku bener-bener banget pengen ke Monash dan Tesol gitu loh jadi aku defense disitu oh enggak aku mau Monash mereka yakin kamu kamu gak mau kamu Finland aja yuk tanah tangan sekarang kamu udah metera enggak kita kamu pindah ke Finland jadi kayak ada negosiasi yang seperti itu tapi waktu itu aku tetap defense ke Monash jadi kayak attitude kamu terus apa namanya be honest sama selama essay itu kamu yang tulis sendiri atau selama aplikasinya ini kamu yang menyiapkan sendiri pasti kamu tahu jawaban apa yang harus kamu kasih itu sih keren-keren jadi banyak nih pertanyaan jebakan gitu ya dari interviewer yang kita memang harus be aware gitu oke mungkin pertanyaan berikutnya tentang AAS PhD Mbak Mona tahu enggak tentang AAS PhD atau kayak agak hesitant gitu jawab pertanyaan itu kalau agak hesitant kita bisa skip sih tadi aku udah ini sih udah nyontek terus udah WA temanku jadi aku tahu jawaban ya ampun oke sangat dedikasi oke deh boleh deh jawab dari pertanyaan Paramita ya jadi pertanyaannya itu apakah harus punya email korespondensi dengan calon supervisor yang berada dari kedua kampus yang akan kita pilih atau cukup email korespondensi dari salah satu calon supervisor aja wah sangat spesifik ya kalau nah iya aku juga sebenarnya kurang begitu tahu ya kalau ternyata memang ada bukti email korespondensi dari calon supervisor di kampus harus disampaikan di aplikasi cuman tadi aku nanya sama temenku yang PhD disini juga katanya kalau ada sebaiknya dicantumin tapi sebenarnya nggak harus cukup satu supervisor aja yang bakal jadi main supervisornya gitu thank you Mbak Mona sampai kontak temennya ya ingat sih lagi pertanyaan lanjutnya buat Mbak Mona lagi nih kalau untuk AAS itu ada batasan umur nggak sih? nggak ada nggak ada ya oke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nina ya Mbak Grace kalau boleh share belajar overview budget tesol di Monash gimana tuh? mungkin beberapa sentence aja gitu overview budget tesolnya itu gimana? di Monash seperti ekspektasi nggak mungkin gitu ya pertanyaannya? apa namanya overview-nya? jadi apa namanya Monash tuh punya beberapa program misalnya event tesolnya sendiri ada yang dua tahun ada yang satu tahun setengah nah melamar ke beasiswa itu sendiri apa namanya bisa jadi kayak ditawarin oh satu tahun setengah aja nih karena kamu udah bekerja sekian tahun atau misalnya kamu udah nggak perlu karena di semester pertamanya itu kita tuh belajar orientasi lagi jadi kayak orientasi itu buat mereka yang bagus banget buat mereka yang bener-bener latar belakangnya bukan education karena di semester satu tuh ada dua mata kuliah yang bener-bener apa namanya investigating into research in education jadi kayak refreshing lagi gitu loh oh education tuh seperti apa jadi kayak semester satu tapi kalau misalnya udah semester dua tiga tiga itu udah bener-bener kayak tadi bilingualism udah language culture kurikulum jadi kayak udah lebih berat lagi lah istilahnya kalau udah semester dua bukan semester satu nggak berat semuanya berat gitu tapi overall sih bagus nih programnya nah tadi udah disebutin juga di semester terakhir kita bisa milih apakah kita akan ngelanjutin course walk atau bisa ke research pathway tapi again ke research pathway ini ada requirement kita harus punya standar nilai 70 75 sekarang 75 jadi apa namanya harus misalnya 75 itu berarti kan di ya distinction jadi kayak baru bisa ke lanjut ke research pathway ada kayak requirement dari Monash jadi ya itulah oke thank you Mbak Grace lanjut ya mungkin ini kalau tanya dulu deh sama narusumburnya kalau lanjut 15 menit lagi gimana nih untuk jawab pertanyaannya oke nggak apa oke ya Mbak Grace Mbak Lupita gimana oke oke ya udah lanjut ya kayaknya pertanyaannya singkat-singkat juga ya karena kalau dari Mbak Nindi Sabrina ini kayaknya pertanyaannya untuk Mbak Mona AS banyak nih peminat AS disini kalau misalnya mau daftar AS menyebutkan suatu uni tapi ternyata padahal ini kita nggak bisa dapet disitu karena nggak dapet supervisering untuk PhD disana sampai akhir nantinya gimana ya setelah saya kalau untuk PhD itu kan ketika interview itu ada proses kayak mempresentasikan research proposal nah tadi sih nanya juga sama teman ketika proses itu biasanya ditanya-tanya kan nggak cuma untuk mempresentasikan research proposal jadi kalau bisa diprioritasiin untuk punya supervisor dulu di uni-nya karena itu salah satu poin yang dipertimbangkan untuk lolos oke thank you Mbak Mona untuk pertanyaan untuk jawaban yang sangat singkat dan jelas ya ini ada pertanyaan apakah untuk Mbak Mona apakah pengalaman kerja diharuskan dibatasi nggak kak umurnya kayaknya tadi udah dijelasin nggak ya pengalaman kerja eh pengalaman kerja tuh harus ya nggak harus dan nggak dibatasi ya umurnya nggak dibatasi umurnya udah dijawab untuk Kak Mona lagi wah gitu banyak fansnya ya Mbak Mona IELTS expiration Juni 2021 masih bisa apply buat AAS nggak dengar-dengar harus IELTS yang terbaru banget kalau untuk intake yang sekarang di website terakhir itu yang masih valid itu 30 April 2018 sampai 30 Juni 2020 jadi harusnya kalau 2019 masih masuk oke ini 2021 jadi masih masuk lah ya masih sangat masuk oke jadi dari ini pertanyaan yang bagusnya dari Finn ya apakah sebenarnya ada BSA BSA S1 untuk Australia yang with and without LOE kalau di AAS LPDP RITS MITS kayaknya nggak ada ya kalau BSA S1 nggak ada sih belum ini mungkin kemarin saya research sendiri kalau BSA S1 itu biasanya kalau Finnnya masih ada tuh biasanya tuh dikasihnya tuh per universitas ya jadi kalau setahu saya tuh BSA S1 tuh nggak ada yang program seperti AAS atau LPDP jadi emang harus ke scholarship sectionnya per website gitu ya jadi misalnya mau apply Uni of Sydney Group of Eight gitu tuh pasti ada undergraduate scholarship mungkin nggak full ya mungkin biasanya nggak se-komprehensif LPDP AAS atau RTP MITS yang dari perjalanan dibayarin akomodasi dibayarin terus tiket pulang pun bahkan dibayarin itu sangat lengkap ya tapi kalau BSA S1 tuh biasanya tuh lebih kayak 50% of tuition fee gitu tuh maksimum tuh maksimum tuh paling segitu gitu loh dan itu juga harus cek per universitas jadi emang BSA S1 untuk Australia tuh lebih terbatas ya dibandingkan BSA S2 dan S3 ke Australia oke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Parlit coba sebentar ya saya baca mbak Mona bagaimana kita dapat mengetahui dan menekaitkan potensi diri pelamar dengan jurusan yang tadi kayaknya sudah terjawab ya potensi diri pelamar dengan jurusan yang dipilih pokoknya just be honest lah ya apa ada jawaban lebih spesifik tuh mbak Mona terus untuk mengaitkan kesesuaian antara potensi diri pelamar dengan jurusan yang dipilih sebenarnya benar sih sebenarnya selain be honest paling mungkin yang bisa aku tambahin selain be honest kamu maunya seperti apa nantinya ya coba cari-carilah informasi dari kampusnya juga kayak misalkan kamu pilih jurusan MBA di Monash gitu memangnya sebenarnya apa sih yang dari mereka itu strengthnya Monash itu yang bisa benefit ke kamu gitu nantinya jadi mungkin itu adalah kunci untuk bisa tweak BSI-nya gitu oke kunci Mamona ada pertanyaan AAS lagi apakah ada review by grade tiap semesternya untuk lanjut beasiswa review by grade ini tergantung gimana ngeliatnya karena kalau dari AAS itu gak ada minimum gak ada minimum nilai misalkan minimum harus distinction gak ada tapi kalau misalkan gak lulus setauku boleh ulang tapi maksimum sekali jadi maksimum sekali gagal oke dan untuk Mbak Mona lagi how competitive is AAS waduh kayaknya semua beasiswa sama deh kompetitifnya gak cuma AAS yang gak geris yang gak malu bita jadi kalau kalau AAS itu kira-kira berapa orang yang keterima tahun gak jadi jadi tergantung jadi gini di angkatanku sebelumnya itu kandidatnya itu eh sorry kuotanya 300 terus terlihatnya kayaknya mereka ada alokasi dana ke negara lain makanya makanya kandidat sorry makanya kuota Indonesia itu diturunin jadi ke 250 kemarin itu kalau gak salah 250 itu sekitar 30-40-an itu PhD jadi kisahnya master mungkin Mbak Lupita dan Mbak Kris bisa apa namanya Wayne juga ya jadi seberapa kompetitif RTP MITS sama seberapa kompetitif LPDP jadi beberapa orang berapa orang yang keterima dari kira-kira beberapa orang ngedaftar paling ribuan kalau saya boleh jujur sih saya gak tahu karena informasi soal itu sama sekali tidak dibuka oleh universitas berapa banyak aplikans dan berapa banyak aplikans yang diterima itu sama sekali tidak dibuka tapi untuk BSS Research Training Program ini memang dibuka untuk seluruh mahasiswa internasional dari seluruh dunia tapi untuk jumlah pastinya berapa banyak dan berapa persen yang diterima itu gak ada informasinya sih oke thank you Mbak Lupita Mbak Grace gimana tuh how kompetitif LPDP dipublikasikan gak informasi berapa yang keterima waktu itu sih kalau gak salah di tahun 2017 dia sebenarnya jadi LPDP itu dia punya alokasi dana jadi misalnya oh sekian nih alokasi dana penerimaan tahun ini tapi tidak ya tidak juga dengan misalnya menghabisin alokasi dana untuk pendidikan itu tapi ya again balik lagi kita nyari mereka juga nyari siapa nih yang berhak di awardee tapi waktu itu kalau gak salah yang daftar tuh hampir 10 ribu waktu 2017 tapi yang keterima tuh 2.500 nah itu pun sebenarnya kayak tadi jalurnya tuh banyak LPDP tuh banyak nah saya sendiri ikutnya tuh regular nah kalau gak salah yang baru ini tahun 2019 udah ada beasiswa santri juga jadi kayak please kalian perhatikan jalur-jalurnya nah dan teliti lagi jadi ada temen itu dia salah daftar jalur-jalur beasiswanya jadi dia harusnya dia ke regular dia daftarnya ke beasiswa misalnya yang kurang mampu dan berprestasi jadi dia akan bener-bener ngeliatin background kita kan nah jadi perhatikan kalian mau kemana dan alokasikan mereka kayaknya kalau afirmasi setau tuh sih kayaknya dia terbuka untuk misalnya seberapa banyak sesuai dengan alokasi dana itu gitu loh dari LPDP-nya apalagi yang afirmasi ya regular sih sekarang kayaknya mulai dikurangin tapi lebih fokus banyak mungkin ke afirmasi misalnya dari daerah atau misalnya dari yang PNS atau Besosantri kayak gitu sih paling kalau regular ya itu tadi ya thank you untuk jawabannya ya how competitive kayaknya itu penting ya untuk ditahu semua orang biar just to be aware of the competition gitu dan ada pertanyaan dari Siti Halima apakah semua beasiswa ini hanya untuk master degree saja apakah ada untuk undergrad jadi emang ini yang khusus yang untuk di talk show untuk di webinar maaf kali ini beasiswanya S2 S3 aja ya jadi ya jadi untuk undergrad seperti tadi sudah saya bicarakan biasanya itu per kampus kalau undergrad lanjut ke pertanyaan yang Mas Pandu ya untuk Kak Mona 4 pertanyaan di SEAAS kan maksimum 2.000 kata menurut Kakak idealnya berapa words untuk menjawab pertanyaan gak ada ideal ya sih ya minimum gini gimana ya kalau misalkan mau ngecek SI nya udah bagus atau enggak menurutku satu kamu bisa minta mungkin temen yang yang memang dia apa ya punya maksudnya belum pernah apply beasiswa atau misalkan pokoknya siapapun yang bisa ini siapa ya yang screen sharing mungkin boleh tolong di coba ya sebentar sebentar ya maaf ini siapa yang lagi screen share sorry boleh tolong matiin enggak ya ini yang lagi screen sharing mengganggu soalnya sebentar ya oke udah saya stop ya mohon maaf sekali semuanya sorry bisa tolong lanjutin jadi gak ada ya yang apa namanya gak ada spesifik kalau kasih kan kata ya Mbak Mona tadi gak ada gak ada spesifik paling kalau misalkan tadi aku mau ini doang kasih insight aja sih kayak misalkan kalau misalkan sebelum disubmit mungkin bisa bantu temen untuk proofread atau kasih minimum kita minta perspektif orang lain lah kira-kira yang kita tulis itu menjawab gak sih yang pertanyaannya gitu karena kadang kan kita ngerasa yaudah kita mau jawabnya singkat dan padat gitu sebenarnya belum tentu singkat dan padat itu menjawab apa yang ditanya gitu kan nah itu mungkin dengar pendapat orang lain penting sih menurutku thank you Mbak Mona oke ini beberapa pertanyaan terakhir ya karena kita 4 menit lagi udah mau tutup pertanyaan sesi webinar ini jadi untuk Mbak Gris kita ranya pandemi covid apakah LPDP tetap membuka penerimaan besur di tahun 2020 tadi kayaknya udah dijawab ya dan jawabannya masih ada ya tapi ditunda bener gak Mbak Gris bener kan oke Mbak Mona oke kalau misalnya gagal AS tahun ini apakah bisa daftar tahun depan atau gimana dan mungkin pertanyaan yang di-expand adalah bisa berapa kali sih daftar AAS atau bisa berapa kali sih daftar beasiswa-beasiswa ini termasuk LPDP RTP MITS gitu kalau AAS gak ada maksimum bisa terus-terus apply meskipun gagal LPDP RTP MITS gimana tuh kalau dari RTP itu dua kali maksimum di kampus tersebut kalau dari LPDP selama kita gak lolosnya di administrasi atau pokoknya sebelumnya substansi kayaknya kalau substansi sudah tiga kali gak lolos misalnya di tahap interview tadi itu udah gak lolos tiga kali kayaknya udah gak bisa tapi kalau misalnya masih di tahap administrasi atau masih di tahap kedua itu kayaknya unlimited sih unlimited ya oke oke coba ya ini pertanyaannya udah hampir repetitif jadi tadi kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tadi kayaknya udah dijawab di pertanyaan Q&A station moderator jadi bolehkah menjadikan develop bisnis bagi arah asan untuk kuliah tertentu saat menjadi apply AHS jadi kalau kayak gitu boleh ya Mbak Mona oke untuk Kak Grace untuk SI pencapaian terbesar dalam hidup apakah itu harus ada kaitannya dengan pengabdian ke Indonesia waktu itu aku nulis sih kayaknya enggak sih jadi balik lagi be honest aja misalnya even kayak pencapaian kita lulus S1 aja itu udah pencapaian kan atau misalnya kita pencapaian misalnya kan pencapaian itu tergantung kita melihatnya pencapaiannya seperti apa kan maksudnya orang lain mungkin melihat pencapaian itu kecil tapi buat kita itu kan pencapaian yang besar gitu kayak misalnya oh pencapaian misalnya ngebantu orang tua atau apa jadi pencapaian apa aja jadi enggak harus pencapaian sudah mengeluarkan research paper untuk Indonesia ya itu juga pencapaian tapi lagi-lagi pencapaian menurut kita oke dan kayaknya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu kayak misalnya bagaimana cara stand out di aplikasi AHS terus masing-masing kenapa mau lanjut sekolah terus kenapa Kak Grace tarik dengan pendidikan itu karena kita juga 2 menit lagi ya udah mau close dan kayaknya pertanyaan ini sangat komprehensif mungkin ini bisa dilihat di apa namanya webinar kita yang yang direkod dan nanti akan di upload ke youtube channel PPIA dan saat sudah di upload pastinya kita PPIA akan notifikasi ke instagram bahwa ini sudah di upload dan akan share juga linknya jadi ya untuk apa namanya untuk webinar kali ini kita tutup ya sekali lagi kita terima kasih banyak kepada Mbak Mona Mbak Lupita dan Mbak Grace sudah menjadi narasumber dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sangat jelas ya dan padat dan mungkin bisa nanti kalau misalnya ada apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan lain PPIA juga memiliki handbook mengenai apa namanya kayak beasiswa pengalaman apa namanya pengalaman kuliah di Australia accommodation gitu-gitu kita udah buat di ini linknya saya share di chat via zoom ya bit.ly slash PPIA handbook itu ada di bio instagram PPIA juga jadi kalau mau tahu mengenai AAS LPDP kayaknya kita masukin di situ ya Mbak Mona bantu buatkan ya handbooknya jadi lengkap lah ya itu handbooknya jadi kalau misalnya info beasiswa bisa di cek ya di link itu yang sudah saya share di chat atau nanti pasti bisa didengar lagi info-info yang sudah di share oleh Mbak Lupita Mbak Mona dan Mbak Grace lewat youtube channel PPIA tapi ya untuk acara hari ini itu aja sih makasih lagi ya Mbak Mona Mbak Lupita dan Mbak Grace untuk memakan waktu dan terima kasih untuk para partisipan kita yang sangat aktif dalam apa namanya sangat aktif dengan engagement di webinar kali ini dan oke thank you so much semuanya dadah see you bye 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 selamat menikmati